PADANG SAVANA Terbentang tak terbatas, menjadi rumah bagi puluhan ribu kuda. Tradisi budaya yang masih dilestarikan menjadi harta yang paling berharga. Menjadikan pulau di selatan Indonesia ini sebagai destinasi unggulan. Inilah cerita perjalanan saya, Stefani Silitonga, di Pulau Seribu Kuda, Sumba. Selengkapnya hanya di Journey, Way to Explore. Untuk pertama kalinya, saya menginjakan kaki di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tiba di Maudobel, Desa Hamapenji, Sumba Timur. Tak henti-hentinya saya terpesona akan pemandangan alam menyaksikan kuda berlarian bebas di padang savana. Saya lihat di sini banyak sekali kuda ya, Pak? Iya, banyak, Bu. Kuda Sumba? Kuda Sumba, kuda Sandalwood. Oh, kuda Sandalwood itu kayak gimana itu, Pak? Kuda Sandalwood itu kayaknya kuda yang di belakang ini ya. Ciri-cirinya adalah dari bentuk kepala itu sedikit cekung, kuda leher itu besar dan pendek gitu ya. Tinggi badan berkisar antara 129 sampai 134. Itu kuda asli Sumba ya, Sandalwood, Pak, berarti? Asli Sumba, asli Sumba, konon adalah hasil persilangan antara kuda Sumba yang dulunya ada di Sumba kemudian silang dengan kuda-kuda. Sejak dulu, kehidupan masyarakat Sumba sangat bergantung pada keberadaan kuda. Saya bertemu dengan seorang warga yang telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari menjaga kuda. Permisi, Pak. Pak, ini kudanya Bapak? Oh, tidak. Bukan? Bukan. Oh, kalau Bapak di sini menjaga kuda? Iya, mengembalakan kuda. Oh, mengembalakan kuda ya, Pak? Mengembalakan kuda. Sudah berapa lama jaga kuda, Pak? Sudah 10 tahun. 10 tahun? Saya kalau di sini mau naik kuda itu bisa di mana, Pak? Oh, bisa. Di sana yang ada kuda jino. Bisa, Bapak, antarkan saya. Bisa, bisa.